Oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya Oke teman-teman jadi kan kemarin gue main ke Pratama Daru ya buat lihat rumah contoh disana By the way videonya udah gue upload nanti yang pengen nonton gue kasih linknya di deskripsi Nah disana gue nemu beberapa rumah yang lagi di renovasi ya Jadi gue disana sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang punya rumah Nah pas gue ngobrol-ngobrol ternyata di Pratama Daru ini udah ada satu keluarga yang nempatin teman-teman Sekitar satu bulanan lah mereka udah tinggal disana Nah jadi di video kali ini gue mau wawancarai mereka buat nanya-nanya gimana kesannya tinggal di daerah sini gitu ya Apalagi di keluarga ini sang suami ini masih bekerja di daerah Jakarta ya Tepatnya di Jakarta Selatan Nah ini cocok banget nih karena kebanyakan kan keluarga yang beli rumah di daerah sini itu Pasti orang-orang yang masih punya kerjaan di Jakarta gitu ya Tapi pengen punya rumah meskipun agak jauh dari Jakarta Tapi setidaknya ada akses yang gampang lah melalui KRL kereta gitu ya Makanya sekarang kan deket-deket stasiun ini banyak banget ya perumahan yang dibangun Nah jadi buat teman-teman yang masih punya pekerjaan di daerah Jakarta Pengen ngambil rumah di daerah sini gitu ya Mudah-mudahan testimoni ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya Buat bisa jadi bahan pertimbangan lah ya Apalagi keluarga ini belum punya kendaraan pribadi teman-teman Motor aja mereka belum punya Jadi ini menarik banget nih Kira-kira mereka kok bisa ya tinggal di daerah sini yang belum sepenuhnya jadi Bahkan kendaraan pun mereka nggak punya Kalau kesehariannya mereka belanja gimana ya Untuk kebutuhan gitu ya makanan atau buat Sang suami mungkin mau kerja ke Jakarta Naik ke stasiunnya tuh kira-kira pake apa gitu ya Apakah disini ada Grab atau Gojek yang udah bisa dipesen gitu Nah jadi di video ini nanti kita tanya-tanya aja ya Oh iya kita juga akan nanya-nanya nanti tentang airnya disini gimana Kualitas airnya terus juga jaringan internet disini gimana Terus sinyal TV lah listriknya gitu ya Jadi buat teman-teman nanti yang mau pindah kesini udah siap nih Udah ada gambaran nih ya Kira-kira disini kayak gimana keadaannya sekarang Oke langsung aja yuk kita ke videonya ya Makasih buat teman-teman seperti biasa gue ucapin yang udah mau nonton video ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video gue Boleh kasih supportnya dengan subscribe dan kasih like-nya juga ya Serta kalau bisa luangkan waktunya sedikit untuk menonton iklannya juga Biar nambah-nambah pemasukan buat gue Biar gue makin semangat lagi buat bikin konten yang lainnya Oke yuk langsung aja kita ke videonya Ini dari mana pak sebelumnya? Sebelum disini beli rumah disini tinggal dimana dulu? Di samping Alam Putra di Warung Mangga Oh masih daerah Tangerang juga ya Terus ngambil kesini dari katanya datang kemarin ya Udah lama ya Termasuk yang awal-awal ya Jadi tadi belum ada bangunan masih tanah Cash ya katanya Cash berapa kemarin? Kemarin Pak Ingeza dapat harga berapa? 168 belum sama Oh 180-an ya Jadi intinya subsidi bisa cash ya Bukan berarti gak boleh ya Cuman syarat-syaratnya tetap ada juga mbak ya Ada Maksudnya kan subsidi nih Tanda emang dia layak di subsidi juga ada Misalkan kayak kerjaan apa gitu ya Sekarang nih rencana mau ditinggalin kapan ya? Kalau renovnya udah kelar aja sih Nunggu kelar aja? Iya Kira-kira berapa? Udah bentar lagi kali ini ya Ini masih 80% Oh masih 40%? Iya Emang rencana apa aja nih Pak? Rencana dapur Dapur Terus sama depan doang Sama instalasi listrik Oh Instalasi listrik? Iya Karena kan kalau udah renov Depannya kan gak ada lampu Emang gak mau Oh iya Tarik dari kayak gini Dapurnya emang diapain Mas? Kan udah ada? Paling rapi atasnya doang? Ngerapiin atasnya? Iya ngasih atap Terus ngasih dudukan buat toren Sama mindahin ini sih Mindahin meja dapur Oh gitu Kalau untuk sepitengnya Itu udah cukup? Gak ditambah? Biasanya subsidi ini banyak yang digedein lagi Rencana mau nambah pake bioseptic tank Oh iya Tapi iya nanti dulu lah Satu persatu Oh iya Soalnya kebanyakan gitu Subsidi kan sepitengnya rata-rata kecil ya Ada banyak yang gedein lagi gitu Bener Insalasi sepitengnya Tapi udah ya Paling itu doang aja udah bisa ditinggalin ya Nanti ya Paling pager belakang Selayaknya air Iya air Ini lagi mau nyoba air lagi Karena kamarnya masih keruh Masih ditep Oh Tapi belum satu lit ya? Belum Oh air biasa ya Jetpam Airnya masih keruh Emang kalau baru di itu sih Biasanya keruh sih Tapi lama-lama biasanya bersih Alhamdulillah Atau naik apa Pak? Kesini naik motor? Naik motor Yang hari Pak kesini Berapaknya? Oh Mantau ya? Iya Oke Pantusan nih pas kesini Udah ada yang dipagerin Baru ini nih Paling nanti sama ini nih Nanti jadi pertama kali Yang tinggal disini nih Pak Udah ada sebelumnya Udah ada? Iya ya Pak Kamau Udah tinggalin disini? Udah tinggalin Setelah sewa kunci ya? Iya setelah sewa kunci Seminggu langsung nempatin Jadi karena disini emang udah lengkap ya Jadi gak banyak renofsasi Udah bisa ditinggalin ya? Sebenernya gitu Enggak repot kok Biasanya disini kan repot tuh Belakang belum ditembok Segala macem Udah Dinding belakang Iya udah dinding belakang Udah jadi tinggal bawa koper Selainnya paling gak mau barang-barang Udah Renopnya tipis-tipis aja gitu Renop tipis-tipis aja Boleh lihat Pak Kedalam Pak Renopnya Nah ini nanti mau dijadiin teras paling ya Di keramik ya Ini caranya mau di keramik Buat Ya santai-santai sama keluarga Atau lagi Ya menjelang sore Iya betul Rata-rata enaknya sih Emang disini jadiin keramik Ini ya Karena kan disini terbatas Jadi disini dimanfaatin lah Biar Bahkan bisa jadi ruang tamu juga nih mas Kalau udah ditutup gini ya Ditaruh sofa Oh iya Oke Namanya juga baru 40% Santai aja Oh iya Didak juga ya Iya saya nambah dinding Oh nambah dinding Oh nambah dinding Nambah dinding Karena di atasnya toren biar kokoh Oh Gitu Saya biar gak ambro-meri Amro aja Nambah dinding Nambah dinding yang ini doang ya Iya Nambah dinding Sudah gak perlu diganti lagi Kalau saya ganti kloset Oh Iya Ini Kalau dari sini bawahnya Malah duduk Orang-orang malah duduk ya Iya Kalau saya pakainya jomkok Karena malut lah Iya kita sebenarnya Biasa jomkok sih ya Sebenarnya ya Biasanya kalau orang ambil Iya Sebenarnya saya juga Kalau masalah kloset sih Gak terlalu masalah sih Mau jomkok duduk Iya Kalau saya malah Lebih jomkok sih Tapi kloset duduknya Bisa dijual lagi gak itu ya Gak saya gak tau Saya belum dapat Biasanya kan saya punya hak itu Saya beli sendiri Iya Harusnya kan diambil ya Bisa ya Bisa dapat Tapi buat apa juga Bisa dijual lagi kali Itu buat AC ya Iya Saya sengaja kasih Cowokan di situ buat AC Sampai di sini juga Jadi Jadi sudah Persiapan buat kloset AC Oh iya 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 Mudah-mudahan lancar ya mas ya Ini Lagi senang nih Kayak gini nih Lagi anak rumah Bentar lagi Sama keluarga Ini dapat keran juga depan ya Iya dapat keran juga Listriknya berapa di sini 1.300 1.300 lagi ya Lumayan lah 1.300 lagi ya Tata-tata sudah sedih 1.900 ya Ini udah lumayan semua lah Ini udah dikasih hording Kayaknya udah akad juga nih Biasanya Ini yang penghuni pertama nih Ibu yang Oh Oh yang di sini ya Iya Ini yang bikin vlog Iya Langsung dihuni aja mbak Langsung dihuni aja rumahnya ya Gak banyak Kontrakan di Jakarta mahal Iya bener Jadi kita langsung pindah Begitu ada air dan listrik Udah ada saran untuk tinggal Iya bener Yang penting air listrik Mantap ya Gak dipagar-pagar dulu juga aman lah ya Iya di sini mah ya Masih ya Masih pak Iya penting dapur udah Masih pak ya Ini pertama kali tinggal di Pratama Daru nih Iya kami pertama kali ini Untuk 2020 kami Oh 2020 Ya Allah Berarti saya belum kesini ya Belum Masih pak Arif Apa Pak Doni Sering nonton juga Ini kalau komen-komen Oh Masih pak Oh ini Iya Oh buat update-nya ya Oh iya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa bermambat orang lain Alhamdulillah Seneng Ini antena TV ya Iya Dapet mbak Bagus kalau pakai kayak gini ya Bagus ya Ya masuk aja silahkan Iya maaf ya Ini udah bersih banget nih Meskipun Oh dapur udah repasi dapur Oh iya udah di keramik ya Maaf ya pak Assalamualaikum Halo Dede Masuk Youtube ya Masih pantakan Oh iya Ini udah dikasih ini Lepas gini aja udah selesai Udah bisa ditinggal ya Udah bisa dipakai Tinggal ngecat Ini dapurnya bagus kayak gini Jadi diubah ya mbak ya Jadi letter L ya Tadinya kan ini Ini harus letak toren di atas Jadi kan kanannya gak itu Jadi kita cuma bikin letter L doang Tapi ini rapi banget sih Bagus ya Yang ngerjain siapa mbak disini Tukang sini juga Mas Midi Pak Hamidi Mas Midi Mas Midi Mas Midi lu buga ya Ngerjain ternyata Iya 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 Nggak bilang-bilang Mas Midi Iya mantap nih udah Dikasih dapur udah Oh iya mesin cuci disini pas lagi ya Pak silahkan lihat Kamar mandi kalau begini Iya kamar mandi juga Airnya bersih ya Mas disini Airnya lumayan sih Masih air ini kan Biasa kan ya Cuma kalau udah semalam Oh iya iya Ini kayak rumah saya dulu Awal-awal nih Tapi udah gak bersih sih Lama-lama nanti bersih nih Ini airnya udah bersih Sama kayak waktu Pertama kali pindah ke Darug Gini nih teman-teman airnya Teruk nggak Tapi bersih banget Juga nggak gitu ya Tapi lumayan lah Terus satu dari sebulan Iya Lama-lama bersih nanti nih Kok apa showernya Diganti soalnya airnya Oh iya iya Soalnya kalau pakai sawar itu Adinya kecil Iya iya Dapat keran juga gak sih Dapat Dapat juga ya Dapatkan Dapat sawar juga Oh iya iya Wah ini emang keluarga anak satu Cocok sih masih ya Pas banget ya Kalau mau anak dua Tak renovasi depan Dededak Iya Nah ini kayak gini aja Simple teman-teman Kamar apa Ruang TV Kayak gini Enak ini Sebenernya enakan kayak gini Jadi luas ya Lapang ya Kalau mau bikin montamu Didepan Iya iya Kayak yang masnya itu tuh Mau dibikin teras ini Tamanya Nanti juga kayak gitu sih nanti Iya nanti mau kayak gitu juga ya Rata-rata gitu Subsidi Jadi depannya sini Jadikan teras Buat Iya bener Apalagi kami Orang Minang Makannya les sehat Oh iya Orang Minang Sebelumnya tinggal di Jakarta 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 Selatan Jakarta Selatan Jakarta Selatan Mk Radio Dalam Mk Radio Dalam Sidi KMRT Blok A Tinggal di sini Berarti udah berapa lama nih Tanggal 1 Mau sebulan Tanggal 1 Oh udah mau sebulan Terus gimana kesannya Pak Di sini tinggal Aman Nyaman Gak ada masalah Walaupun gak ada tetangga Happy Hiburannya Kalau malam Gak sopi Karena kan dekat sama Oh iya Di situ ada kampung ya Tapi kalau lampu-lampu Di sini udah ada belum ya Belum Belum Ini cuma dari penerang Dari rumah kami Oh belum ada lampu jalan Belum ada Belum ada lampu jalan Paling sama lampu Teralis dulu dah Kalau ada teralis Berarti damat Iya Ada teralis juga Ada dipasang teralis Terus kalau malam Di sini gimana Dingin apa panas Di sini Kalau saya sih Dingin deh Karena saya tinggal di Jakarta Di sini mah perbedaan Satu dingin Iya dingin ya Tidur airnya juga segar Segar ya Sejuk ya Cuacanya juga Adem kan karena hijau Biasanya lihat di Jakarta Iya 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 Jadi kalau teman-teman mau tahu Daru itu sebenarnya Gimana ya Amat Tenjo malah kayak ademan Daru gitu Padahal Tenjo kan Bogor ya Biasanya kan Bogor yang adem kan Soalnya saya juga di Daru tinggal Jadi Ngerasain lah Kalau Kalau malam tuh masih Bagus Oh iya Jadi antenanya harus pakai luar gini ya Kalau pakai antena yang gitu Itu gak dapet ya Oh belum nyoba Udah ada antenanya yang di luar ya Oh jadi emang udah ada yang luar ya Ih bersih banget Ini semuanya bersih ya Ini karena TV digital Bukan Oh TV digital ini Oh pantusan digital Mau udah bening dong Iya Oh enak banget Penting udah ada TV dah Iya 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 Yang penting udah ada TV Ada entertainment lah Jadi gak sepi Walaupun gak ada tetangga Di rumah aja kan gak paham Iya Nanti bentar lagi ada nih Nyusuf Iya Iya Nyusuf Iya 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 Nah udah aksesnya juga Tapi satu lagi Developernya PRnya jalan sih Jalan cepat ini Akses nomor satu Developernya nih PRnya paling jalan ya Jalan Karena kalau tinggal disini Kan udah bisa Kalau jalan yang masih Iya Iya Betul Apalagi kan kalau kerjanya Pakai motor Iya Itu dia pakai kereta api Gak masalah Oh pakai kereta Kereta api kan kerja di Jakarta Oh Jadi kan kita dari sini Ke stasiun Daru Nah Ini contoh nih teman-teman Buat teman-teman yang di Jakarta Nyari samping Jakarta ya Daru ini cocok ya berarti ya Kalau kerja di arah mana mas Senayan Untuk kerja dari sini Naik kereta gimana Maksudnya telat gak Cepat gak Enggak sih Tergantung kalau pagi Kalau pagi gak ya Kantornya fleksibel Masa jam 8 Masih oke ya Jadi teman-teman bisa tuh Berarti praktek ya Ini ada yang meraktekin langsung Kerja di Jakarta Naik kereta ya Setiap hari tinggal di Daru Dan aman ya Enggak keberatan Pak Enggak Maksudnya berat Capek di jalan gak ya Awal sih capek Tapi sekarang udah enggak Awal-awalnya capek ya Karena rata-rata Saya kerasain Pernah juga kerja Sebentar di Jakarta Berdirinya Yang pegel itu Karena kita kan cowok ya Kadang duduk Ada cewe dateng Kita gak enak berdiri Berdiri satu jam Iya berdiri satu jam Selalu penuh Iya Iya Emang Masih resikonya Karena kan suami itu Masih tiga kali ke kantor Iya Iya Jadi gak pun Ke kantornya juga selang-seling Selasa Kamis Jumat Jadi kan kecapek Jadi belum setiap hari ke kantor ya Jadi masih belum terlalu ya Tapi yang mudah-mudahan Kedepannya kalau setiap hari Juga udah terbiasa ya Kan dilatih dulu Dilatih dulu Udah terbiasa mah Enjoy aja sih Bahkan saya udah hafal nih Stasiun ini Stasiun ini jaraknya berapa menit Berapa menit Saking seringnya Dihapalin Nanti jadi Ah berasa deket gitu Alhamdulillah ya Kalau internet disini Jaringan juga bagus Betul kan Tethering sih Gak pake jaringan internet Jadi tethering dari handphone Iya maksudnya Jaringan dari handphone Jaringan juga bagus ya Bagus ya Pakai apa Simpati apa Pake M3 M3 Indosat bagus disini Bagus ya Kalau saya pakein Halo Telkomsel Dan bagus juga disini Berarti disini aman lah ya Jaringan ya Jaringan aman Pokoknya kan suamiku MFA Kalau gak jaringan aman Aman jangan susah Iya betul Oh masih WFA Pokoknya tokomsel Bagus Indosat bagus Itu kan salah satu hal yang ini Iya Kalau jaringan jelek kan orang gak mau tinggal Jaringan tuh penting juga Selain air sama listrik ya Karena internet udah jadi Ini juga apa sih Bahan pokok Sehari-hari kita Kerja segala macem Kirain belum ada yang tinggal disini Amin Perdana nih ya Pak Itu serah terima pun Aku langsung pindah Alhamdulillah Kalau untuk ininya mas Akses jalan-jalannya Kalo mau Aman keluarga Aku belum keluar rumah sih Belum Kalau dari mana nih Kalau dari sini Jalanya masih Enggak maksudnya Akses untuk Rekreasi liburan Biasanya kemana Keserpong Oh keserpong Naik kereta tuh berarti Aku belum keluar mas Soalnya kan rumah masih renovasi Kalau ada tetangga Aku belum ninggalin rumah sih Oh gitu Iya sih paling Rekreasinya Kalo mau yang itu Naik kereta ya Keserpong ya Ke BSD deket Soalnya paling cuman berapa stasiun doang Atau kalo enggak ke Citra Raya juga Jokat Citra Raya Iya betul Citra Raya Kalo buka Jakarta juga gak masalah juga Pergi-pagi pulang soalnya Iya bisa juga Iya bener Pagi-pagi tuh Misalkan ke Carviday gitu Bisa Nawat naik stasiun Ke Tanah Abang Paling nanti naik Apa Ojek Karpa Jalan gitu kan Bisa tuh Iya deket disini temen-temen Ada simpang susunnya Jambe ternyata Wah mantep sih Kalo kedepannya udah ada tol maya Beruntung banget ini Makanya nih yang Mau disini ya boleh lah ya Nanya-nanya ke mbaknya Nanti dikasih Iya Tahap satunya udah abis Mudah-mudahan lancar nih Biar Makin rame Daru ya Makin berkembang Bisa jadi kayak marketplace Bisnisnya juga nanti berkembang juga Iya Bisa untuk investasi jangka panjang Ojol disini belum ada ya Udah Kalo ojol kesini bisa Iya maksudnya ojol kesini bisa Tapi kalo untuk kayak go food gitu Belum ya Agak susah Belum Ini kan kalo kita nih Gendaran emang bisa masuk Kalo kita belanja pake alfagif Jadi alfagif ini ngantar disitu Oh Ngantar kesitu ya Kalau lagi kering bisa masang ya Iya iya Kalo lagi kering bisa sini Kalo gak bisa kemana-mana ya Tidak di rumah Ya untung Anteng ya Di rumah ya Maksudnya Iya iya Kadang kan ada yang gak betah di rumah gitu Apalagi Apalagi di Jakarta kan lebih Stres dari ini Di rumahnya Disini kan misalnya Walaupun di rumah aja Tapi kan bisa lihat pemandangan Iya 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 Anak bisa lari-lari Iya bener-bener Ketiknya selalu ada teman setiap hari Iya kan Jadi ya aman-aman aja Aman-aman iya Iya orang banyak yang kesini Senengnya pasti gitu Suasananya weda Adem Banyak ini Gak sumpuk ya Jalan-jalan kesitu juga gak ada macet Gak ada apa gitu ya Iya Membelanja ke depan Jalan-jalan kaki pun masih bisa lah Ini taruh warung Beli air minum Misalnya enak-masih enak sih Dulu di Jakarta Selatan ya Ngontrak ya Disana berapa per bulan dulu Ngontrak 2 juta sama listrik Wow 2 juta Wow 1 juta 735 Oh Listrik taruh lah 200 kan Iya 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 2 juta ya Kalau disini Ngambil berapa cicilannya Ini komersil sih Ambil yang 20 tahun kan Suami kok masih muda Minta 10 tahun gak bisa Ini komersil Ibunya dapet yang Bapaknya dapet yang komersil Karena kan awalnya subsidi Tapi suamiku kan Gak memandu persahatan Oh Karena kan bumbu ini Kemarin tidak lama Ngurus-ngurus juga Ya karena suamiku Melusuka model rumahnya Dia gak mau pindah ke lehat Ya kini walaupun Gak bisa subsidi Akhirnya kita Namanya untuk komersil Ya memang mungkin Jodohnya di rumah ini Mungkin Iya iya 20 tahun ya Masih muda Boleh ya Iya iya Kalau dibawa 40 tahun Biasanya dikasih 20 tahun Walaupun kita minta 10 tahun 8 tahun Gak dikasih Karena kan memang Apraisalnya Dari tang itu Kalau umur masih muda 20 tahun Tapi kan nanti kan Nanti kan ada sistem Ngebung gitu lah Bayarnya kalau Kalau kita bayar ngebung-ngebung Tadi 10 tahun Perlunasan bisa Oh bisa Perbulannya berapa Kalau sekarang Ini kan cuman dapat Flatnya cuman 2 tahun 2 tahun itu Cuman sedita 97.000 Oh Ya lumayan lah ya Nanti kan naik-naik Terus kalau komersil Kalau subsidi kan Flat sampai 5 tahun Iya Enaknya gitu ya Subsidi flat ya Ya gitu lah Ambilnya aja Kalau kita ditakdirkan Komersil berarti Iya Mudah-mudahan Lancar terus Mudah-mudahan panjang umur Sehat selalu Yang penting Yang penting itulah Rizkinya sehat terus Bapaknya juga Buat bisa kerja Alhamdulillah Ini cash Saya juga kalau ada duit sih Pengen ngambil satu sih Di sini Kalau ada duit Amin Soalnya Emang ngeliatnya sih Dari posisi enak ya Apa nanti kan kata Siapannya kan mau dibangun Marketplace Jadi kalau Seandainya dibangun 7 hektare 8 hektare Sekitarnya ada waterboom juga 600 orang kan bisa Iya katanya ada waterboom juga ya Iya nanti Iya saya lihat sih di youtube ya Animasi 3D nya Wah ada waterboom nya Lumayan Kalau 400 orang 500 orang Ya kan bisa juga lah Bisa usaha galo Iya benar Bikin usaha Jualan sembako Iya gas LPG gitu Misalkan galon Bisa buka peluang usaha kan Saya mikirnya ada jangka panjang Iya iya Nggak rugi lah pokoknya di sini Apalagi saya lebih suka tempat di sini Karena jauh dari stasiun Iya Karena gini Kemarin aja saya naik motor Di stasiun udah mulai macet loh Apalagi udah ada palang pintu Aku nggak dapat gojek Suamiku aja jalan kaki ke stasiun Daru Oh gitu Cuma 30 menit kok 30 menit Jalan ke sebuah olahraga ya Jum 6 subuh kan masih udara dingin kan Gojek nggak dapat Akhirnya suamiku daripada terlambat Jalan kaki Jalan kaki Aku belum pernah kesana Nggak bawa motor sendiri pribadi Kan kita belum beli motor Kalau jalannya udah bagus Kita beli Oh maksudnya belum ada kendaraan pribadi belum Oh jadi Sepeda cuma berat sih Oh Sepeda ribet ya pak Rencananya kan mau ngambil sini Tapi kan jalannya belum bagus kan gitu Suamiku kan sering keluar kokta juga Jadi belum perlu banget sih motor Kalau beli apa bisa pasti Alphagip Jadi belum punya kendaraan pribadi ya Udah bisa tinggal di sini ya Dan terpenuhi semua ya Aman ya berarti Kalau beli papa sekarang bisa online Bisa online Kalau ke kantor bisa naik gojek Atau apa Kalau nggak gojek apa bisa Oh jadi biasanya gojek biasanya Pesen Kalau disini lebih banyak grab daripada gojek Oh bisa tapi dapet Oh baru tau loh Bisa dapet ya 13 ribu pasnya kalau ada Tapi harus sabar aja sih Agak lama emang ya Oh gitu Tuh teman-teman kalau Ada yang nanya Kita belum punya kendaraan pribadi lah Iya 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 Kan nanti pasti ada yang nanya tuh Mas disana grabnya gimana Pasukan hijaunya kayaknya masih jarang ya Nah ini jawabannya Ternyata masih bisa teman-teman naik grab Cuman agak lama aja nunggunya ya Harus agak bersabar lah gitu Berapa? Tergantung sih loh lagi rame Cepet dapet Kalau nggak hidup Paling lama pernah berapa lama nunggunya? Setengah jam atau sejam? Nggak nyampe ya? Hitungan menit lah ya Nggak nyampe setengah jam Satu jam Malam ya Agak susah malam Kalau pagi masih bisa Kalau pagi masih gampang ya Tuh teman-teman Jadi masih bisa ya Kalau naik grab Disini Kaget loh Kirain punya kendaraan pribadi Nggak punya malah Malah kan awalnya Memang kita pengennya Di rumah Kan di tempat kan Kita mau ke tempatnya sempit Iya Tapi kan Kalau sesnya belum mau ada Ya udah Nanti aja lah ya Bisa pending aja Kita langsung beli mobil ya Amin Eh tapi Oh komersial ini ya Kalau subsidi kan Nggak tahu Udah katanya nggak boleh ya Punya mobil ya Subsidi ya Nggak masalah Sebenarnya yang penting cicilannya lancar Oh gitu Cuman mungkin agak susah aja Agak susah ya Ya Bu makasih ya Testimoninya ya mbak Ya Suka subscribe ya Ya makasih Iya makasih Makasih ya Aduh Nggak nyangka loh Banyak banget yang nonton Ternyata Aduh Saya seorang yang pesimis Iya 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 Amin deh Mudah-mudahan Bisa konsisten Makasih Oke teman-teman Itulah hasil wawancara gue Dengan penghuni perdana Di Pratama Daru ya Orang pertama kali yang tinggal Di Pratama Daru Teman-teman tadi bisa nyimak sendiri ya Untuk masalah air Aman Listrik Aman Jaringan Aman Ojol pun aman Meskipun agak lama nunggu Kalau lagi sepi ya Bahkan yang nggak punya Kendaraan pribadi pun Bisa bertahan hidup disini ya Bisa tinggal disini Berarti Ya seluruh fasilitas disini Setidaknya sudah cukup memadai lah ya Untuk ditinggalin Oke makasih ya Buat yang udah nonton Semoga bermanfaat videonya Kita akan sambung lagi nanti Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Dadah